Halo, Rok. Oke. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu bahwa pendaftaran Run For You sudah mulai dibuka dari awal September. Dan nggak cuma lari doang, kita sudah ada beberapa kelas nih yang berjalan dari setiap hari Sabtu. Ada Sabtu sehat, olahraga virtual. Jadi yang pertama ada Zumba, kemudian ada Cikung, kemarin hari Sabtu juga sudah ada Pilates, dan Sabtu depan itu kelasnya adalah Jinshin Jutsu. Jinshin Jutsu itu kalau Bapak Ibu tahu ya, itu adalah pengobatan dari Jepang menggunakan metode dengan sentuhan jari, dan juga bagian-bagian tubuh lainnya saya langsung jualan, nggak apa-apa. Nah, jadi kita bisa mengobati diri kita sendiri dengan menyentuh jari. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, kalau misalnya ada titik-titik seperti fearless, terus juga ada anxiety, ada beberapa jari yang bisa kita pegang untuk meredakan gejala-gejala seperti ketakutan, pusing, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik sekali, hari Sabtu depan, jam 10 pagi, Bapak dan Ibu bisa ikutan Sabtu sehat di kelas-kelas online olahraganya Run For You 2021. Itu sebelum kita mulai, saya jualan dulu nih. Jadi hari ini kita mau tahu banyak tentang Run For You Sabtu depan, kita mau sama-sama ikutan kelas jinsin jutsu, itu adalah metode pengembangan dari Jepang. Siapa tahu bisa membantu nanti. Kalau misalnya naik pesawat, agak pusing, apa yang harus dipegang, titik mana yang harus disentuh, itu kita belajar di hari Sabtu, minggu depan. Oke, kita masih menantikan yang lain, atau sudah bisa dimulai, silakan. Sebentar, ini sudah 51 orang di room. Waduh, terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan sore ini. Saya rasanya seperti mau misa Jumat pertama loh Bapak Ibu. Auranya, aura mau misa Jumat pertama gitu. Biasanya bukan setiap Jumat pertama kan bikin misa online. Ini kok rasanya seperti kayak gitu gitu ya. Mau mengumpulkan energi, menumpulkan kebaikan untuk bisa lari bareng, jalan bareng, sepeda bareng, buat berdonasi. Sip! Saya mau menyapa dulu yang sudah ada di grup. Oke. Coba kita... Silakan mungkin dari tim marketing udah bisa dimulai, sekarang sudah jam 17.08. Bapak dan Ibu, mungkin udah nggak sabar, pengen tahu informasi tentang Run For You 2021. Oke, kita mulai aja. Kita di awal, kita akan share mengenai video Run For You. Kita... Yes. Ini kita nampak. Ini kita nampak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disabilitas di Jakarta yang ingin run for you bantu biarlah engkau sendiri yang menyertai kami pada sore hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu rasa panjang segala abad amin danah Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih ya saya kembalikan ke team marketing untuk promosi video run for you here we go selamat menikmati 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 terima kasih Ya, demikian videonya dari Run For You jadi selamat datang buat para peserta ataupun panitia ke forum ini forum ini diciptain buat para peserta atau bahkan para panitia masih belum mengerti mengenai detail-detail untuk join di Run For You tahun 2021 ini, karena di Run For You 2021 ini kita pakai virtual run begitu nah ini Run For You ini kita dedikasikan untuk 8 panti disabilitas 8 panti disabilitas ini saya akan coba share videonya sebentar selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Oke. Disini mungkin ada beberapa teman-teman yang memang sudah join, sudah bikin tim, tapi pasti ada juga yang belum membuat tim. dan jika ingin ikut gimana sih caranya ini saya coba bantu jelaskan selamat menikmati untuk layarnya sudah kelihatan belum sekarang sudah keluar ini untuk teman-teman yang memang belum join atau belum mempunyai grup dan sebagainya ini saya coba jelaskan cara pendaftarannya untuk run for you kali ini pendaftarannya kita gratiskan alias tidak dibungut biaya pendaftaran yang harus dilakukan oleh teman-teman seperti apa teman-teman hanya cukup membuat tim yang isinya itu 10 sampai 25 orang 10 sampai 25 orang ini boleh bersepeda boleh berlari, boleh jalan itu dicampur no problem, mau semuanya lari mau semuanya sepeda juga tidak masalah nah nanti setelah terbentuk tim yang minimal orangnya 10 dan maksimalnya 25 itu teman-teman bisa tentukan nama timnya mau apa mau nama tim yang lucu-lucu boleh mau nama tim sesuai dengan perusahaan atau komunitas itu boleh kita bebaskan sekreatif mungkin nah setelah itu kita juga minta untuk ditunjuk salah satu dari tim yang sudah terbentuk itu satu ketua tim nanti ketua tim ini akan mendaftarkan anggota-anggotanya nanti akan kita hubungin jadi pertama ketua timnya akan kita berikan link seperti ini itu nanti hanya untuk pendaftaran anggotanya nanti dari pihak panitia akan menghubungi si ketua tim tersebut untuk nanti dimasukkan ke dalam grup WA yang khusus kapten atau khusus ketua tim nah nanti disitu kita akan informasikan semua update semua cara pendaftaran kalau misalkan ada pertanyaan sudah dilakukan disitu nah nanti setelah ketua tim dihubungi dengan panitia virtual run for you itu kita nanti tugas ketua tim ya tugas ketua tim adalah melakukan pendaftaran nah pendaftarannya seperti apa ini saya coba share untuk pendaftaran dari yang harus dilakukan oleh ketua tim sudah tampak sudah tampak ya tampak oke nah setelah ketua tim berhubungan dengan panitia ketua tim akan diminta untuk melakukan pengisian pendaftaran anggota-anggutanya di website kami bisa melalui website maupun melalui handphone atau mobile itu juga bisa linknya adalah runforu.aktivin.id itu nanti bisa di bagian register atau pendaftaran disini nanti kita minta nama timnya apa terus kemudian PIC-nya siapa email PIC itu maksudnya ketua timnya siapa dan nomor teleponnya disini juga kita sudah setiakan untuk ukuran jersey jadi memang nanti kita akan berikan untuk tim yang memang sudah mencapai standar yang sudah kita tentukan nanti saya akan coba jelaskan di belakang ukuran jersey-nya juga kita bedakan baik yang pria maupun wanita secara cutting-nya nanti ukurannya bisa dilihat nah disini yang perlu dilakukan oleh setua tim itu mendaftarkan anggota-anggotanya yang tadi minimal 10 dan maksimal 25 kita butuh kode referral itu nanti kita jelaskan kode referral itu apa kemudian nama peserta itu nanti otomatis mengikat dari kode referral-nya alamat pengiriman itu nanti jika teman-teman akan mendapatkan jersey nanti akan dikirimkan langsung ke tempat alamat yang didaftarkan nomor telepon dan nanti juga ukuran jersey ukuran jersey-nya pun kita juga bedakan baik kliat dan wanita dari ukuran XS sampai XXL oke nanti kalau disini kita secara template sediakan 10 peserta 10 nama peserta tapi jika misalkan kurang misalkan oh tim saya ada 15 orang nih nanti tinggal diklik tambah peserta disini nanti otomatis bisa bertambah row-nya tim saya cuma 12 yaudah nanti tambah 2 kalau misalkan ini bisa ditambah sampai 25 setelah semuanya diisi itu nanti bisa di klik untuk saya telah membaca dan kemudian diklik konfirmasi pendaftaran nanti setelah dikonfirmasi pendaftaran datanya akan masuk ke panitia dan tim-tim yang sudah dikonfirmasi oleh panitia akan masuk ke bagian donasi nah ini adalah contoh tim-tim yang sudah mendaftarkan anggotanya dan juga sudah diverifikasi oleh panitia soal perhari ini tim yang sudah berjoin itu 30 tapi yang sudah daftar sebenarnya lebih dari 30 cuman memang belum semuanya menyelesaikan pendaftaran anggotanya seperti itu ini untuk pendaftaran dari anggota-anggota tim tersebut nah tadi saya juga sempat singgung untuk kaos untuk jersey nah jersey ini akan dibagikan ke semua peserta atau tidak untuk jersey ini hanya akan diberikan untuk tim-tim yang nantinya memperoleh donasi itu rata-rata 1 juta per orang misalkan di dalam timnya itu ada 10 orang berarti begitu dia mencapai 10 juta itu otomatis tim tersebut akan dapat jersey tapi beda lagi jika kalau misalkan satu tim itu terdapat 20 orang berarti butuh 20 juta nah jika tim tersebut sudah berhasil hit minimum 20 juta otomatis tim tersebut akan dapat jersey untuk semua anggotanya seperti itu itu untuk pendaftaran nah nanti di pendaftaran tersebut ketua tim atau teman-teman bisa cek nih misalkan saya ambil contoh tim Sipil Unpar 79 timnya sudah benar gak sih isinya siapa aja itu bisa dilihat bisa dicek kemudian nanti ketika sudah mulai berdonasi itu pun juga bisa dilihat siapa aja yang memberikan donasi jika misalkan mau dicek oh si A udah donasi ke tim saya nih udah masuk belum ya itu nanti bisa dicek disini tapi ini tidak wajib harus memberikan nama kadang-kadang ada orang yang gak mau donasinya ada namanya kita bisa pilihkan secara anonim nah ini sekarang saya akan coba jelaskan bagaimana cara berdonasi jika nanti ada pertanyaan bisa setelah ini ya nanti saya coba jelaskan sampai donasi jika teman-teman ada pertanyaan boleh selanjutnya oke untuk donasi itu bisa dilakukan oleh siapa aja oleh siapa aja jadi donasi itu bisa dilakukan oleh anggota tim itu tersendiri maupun anggota tim itu mencari donasi ke teman-temannya ke keluarganya atau ke komunitasnya dan sebagainya itu bebas jadi donasi yang kita lakukan adalah disini teman-teman jika teman-teman sebagai donatur jika teman-teman sebagai donatur misalkan saya mau memberikan donasi melalui tim pelari sumba misalkan saya mau kasih dia itu donasi berapa poin nah disini kita sistemnya adalah poin yang ditulis disini adalah poin satu poin itu nilainya 50 ribu nah 50 ribu itu nanti kita akan konversikan ke satu kilometer jalan atau lari atau tiga kilometer sepeda artinya seperti ini misalkan saya mau sumbang pelari sumba 10 poin nah 10 poin itu artinya senilai 500 ribu ya karena 10 dikali 50 ribu berarti nanti setelah dikonversi ke rupiah tugas dari pelari sumba itu kalau dia mau jalan atau lari dia harus lari sejauh 10 kilo atau kalau dia mau bersepeda berarti dia harus bersepeda 30 kilo seperti itu nah setelah mengisi 10 poin misalkan ya ini bisa diklik di bagian lanjutkan nah bagian lanjutkan ini bisa dipilih mau sebagai anonim atau mau tulis nama kalau misalkan mau anonim ya ini titik anonim oke kalau mau masukin nama misalkan ini aset ini bisa dimasukkan email tetap harus dimasukkan emailnya karena nanti akan ada konfirmasi setelah melakukan donasi dari pihak aktifin kemudian untuk metode pembayaran teman-teman bisa pilih kita bisa ada layanan untuk menggunakan kartu debit atau kartu kredit kemudian juga bisa menggunakan virtual account kemudian juga bisa menggunakan kris atau QR code yang dari gopay ovo dana link shopee itu bisa dan satu lagi yang metode pembayaran yang baru kita aktifkan yaitu metode pembayaran melalui manual transfer jadi misalkan teman-teman merasa kesulitan saya ribet nih kalau untuk masukin apa namanya poin masukin terus pakai kartu kredit dan sebagainya merasa ribet atau merasa susah teman-teman bisa juga melakukan kita ada sistem manual transfer nah manual transfer ini bisa dicek nanti di masing-masing tim yang akan didonasikan misalkan saya coba cari contoh lagi yang lain misalkan tim pandu tim pandu ini kalau mau manual transfer seperti apa kalau saya mau manual berdonasi melalui tim pandu sebenarnya ini sangat mudah jadi teman-teman tinggal transfer ke rekening bukat KAJ yang terdaftar di sini di BCA 002522283 atas nama bukat KAJ nanti tinggal disesuaikan teman-teman mau transfer berapa banyak misalkan oh saya mau transfer ke tim pandu ini 1 juta nah teman-teman transfernya jangan 1 juta bulat tapi teman-teman tanya tim pandu itu kodenya apa sih kodenya kode timnya nomor berapa karena kita untuk mempermudah verifikasi kita harapkan di transferannya di 3 digit terakhir itu diberikan kode dari tim tersebut misalkan tim pandu itu kodenya 14 berarti nanti transfernya 1 juta di belakangnya itu 14 jadi 1 juta 14 rupiah seperti itu nah perbedaannya untuk transfer ini kita akan cek secara manual juga jadi update update nya itu adalah H plus 1 tetapi kalau misalkan tadi menggunakan sistem pembayaran yang ada di sini seperti kaku debit virtual account ataupun Chris itu donasinya akan langsung terupdate di di halaman donasi tersebut misalkan ini seperti yang contoh di tim pandu B terkumpul donasi 142 poin kalau misalkan melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang disediakan itu langsung terupdate di sini tapi kalau manual transfer angka ini akan update keesokan harinya nanti bisa dicek juga untuk daftar transfernya itu siapa saja yang sudah transfer itu bisa kelihatan seperti itu nanti juga untuk perhari ini dari 30 tim yang sudah mulai bergerak mencari donasi itu perolehan donasi sementara ada di 244 750 rupiah atau 4895 poin artinya kalau semua tim ini lari total kilometer yang harus dilarikan oleh semua tim yang terbentuk ini ada 4895 kilometer seperti itu ini nanti teman-teman juga bisa lihat untuk progres grafik donasinya seperti apa ini di sini bisa dilihat oh tim mana aja yang udah unggul nih terus nanti bisa mungkin saling menyemangati ya wah ini tim si A udah naik lagi nih kita jangan mau kalah dong bisa berdonasi lebih banyak lagi seperti itu itu untuk cara pendaftaran dan cara berdonasi nanti teman-teman juga bisa mulai menggunakan nanti kita kalau untuk cara untuk proses berlarinya itu memang kita akan mulai dari tanggal 2 Oktober hingga 30 Oktober sekarang periode pendaftaran dan sudah dimulai untuk periode pencarian donasi jadi untuk pencarian donasi kita akan tutup di akhir acara juga jadi sampai 30 Oktober seperti itu untuk cara pendaftaran dan cara berdonasi mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa dilakukan setelah session ini ok thank you siap ok bapak dan ibu semuanya jadi kita mau kasih tau dulu timeline-nya timeline pendaftaran itu ada di bulan September sampai pertengahan Oktober sekali lagi pendaftaran itu dari bulan September sekarang masih boleh daftar sampai pertengahan Oktober 2021 kemudian lari jalan dan bersepeda itu akan ada di tanggal 2 sampai dengan 30 Oktober 2021 nanti akan ada ceremonial starting flag-nya hari Sabtu tanggal 2 Oktober jam 7 pagi live langsung dari alaman katedral Jakarta sudah ada dua periode daftar dan lari ada dua macam juga yang pertama adalah peserta yang kedua adalah donatur peserta ini berarti semua yang sudah membentuk tim dan terdaftar lewat aplikasi Aktifin sementara donatur itu bisa siapa saja bisa teman-teman bisa juga dari gereja perkumpulan komunitas semua bisa berdonasi seperti itu nah jadi yang pertama kali sekarang harus dilakukan jika indah ingin menjadi peserta adalah membuat kelompok membuat kelompok sekali lagi 10 sampai dengan 25 orang tentukan nama kelompok pilih ketua kelompok dan langsung daftar hanya ketua kelompoknya saja nanti ketua kelompoknya itu akan dimasukkan ke dalam whatsapp group kemudian ketua kelompok yang akan mengumpulkan data-data dari ke-10 sampai 25 peserta nanti untuk dimasukkan ke dalam aktifin nah sekarang setiap peserta juga harus men-install atau mendownload aplikasi aktifin di handphonenya masing-masing karena setiap peserta nanti akan memiliki kode atau kartu nama aktifin anda bro eric boleh masuk ke daerah peserta lagi boleh kita coba tes ya bapak dan ibu ya kita akan coba bedah satu kelompok satu kelompok ini yang sekarang paling unggul adalah tim sipil unpar 79 kita bedah satu-satu ya kita coba di-share lagi screennya tim sipil unpar siap kita coba kasih contoh ya yes nah bapak dan ibu di tim sipil unpar kita lihat ini Rick profil tim yes nah bapak dan ibu nanti nama bapak dan ibu dalam satu tim itu ada di sini semua boleh ke bawah ada Romo Ageng kemudian ada Alphonsus Ansi Bambang Budi dan seterusnya jadi ke semua tim akan ada di profile di profile tim ini adalah nama-nama anggota tim semua dan ini masing-masing akan memiliki kartu nama aktifin jadi kalau Anda sudah bergabung dalam kelompok masing-masing harus download aktifin untuk mendapatkan kartu nama nanti ketua kelompoknya akan masukin menjadi sebuah profile tim seperti ini di sini kalau bapak dan ibu lihat sudah ada juga profile picture-nya kemudian poin aktivitasnya karena memang belum lari kalau bapak dan ibu lihat semuanya di sini semua poin aktivitas adalah nol karena lari bersepeda dan jalan kaki baru akan dimulai di tanggal 2 Oktober nanti setelah bapak kardinal akan starting flag itu baru nanti poin-poin aktivitasnya akan berubah seperti aktivitas yang dilakukan masing-masing anggota lari bersepeda atau juga berjalan kaki bisa menggunakan treadmill bisa menggunakan sepeda statis asalkan aktivitas ini nanti akan direkam lewat aplikasi Strava dan link ke Aktifin jadi nanti poin aktivitas ini yang akan direkam dari masing-masing anggota mau jalan kaki mau lari mau sepedaan itu nantikan kerekam yang akan dikonversikan dengan donasi terkumpul yang ada di bawahnya nah kita lihat yuk daftar donasinya tim UNPAR nih ketahuan nih kita akan bisa melihat siapa saja yang berdonasi lewat tim UNPAR ini ada nama-namanya boleh anonim boleh pakai nama berapa poin ini kelihatan semua 400 poin 10 poin ada 7 poin dan lain sebagainya bapak dan ibu bisa lihat di run4u.aktifin.id jadi kelihatan nih semuanya seperti tadi Bro Erick bilang bahwa donasi yang terkumpul sekarang posisinya sudah 244.750.000 rupiah seperti itu nah jadi ya cukup jelas ya bahwa sekarang poin aktivitas masih nol karena akan dimulai dari tanggal 2 Oktober tapi donasi yang terkumpul sudah bisa dari sekarang seperti itu tadi ada cara donasinya seperti apa jadi semuanya silahkan membentuk tim pilih nama timnya tunjuk ketuanya nanti ketuanya akan berhubungan dengan panitia seperti itu oke dan sekali lagi nanti donasi ini bapak dan ibu ini 244.000.000 dan seterusnya nanti ini akan didonasikan ke 8 panti dan sekolah anak-anak berkebutuhan khusus juga BPK-PKK Pandemic Center seperti itu cukup jelas nah sekarang kita buka sisi pertanyaan jika bapak dan ibu punya pertanyaan silahkan ketik namanya aja Ray Moon di kolom chat atau juga langsung lambaikan Rice Hand juga boleh saya akan buka galerinya biar saya bisa tampung bapak dan ibu mungkin yang ingin bertanya atau kurang jelas atau seperti apa silahkan ya mungkin saya mau tambahkan juga teman-teman boleh mampir mengunjungi website kita di run4u.aktivin.id disini ada informasi lengkap ya baik tentang acara kita kekiatannya seperti apa bakar belakang dan tujuannya untuk kita nanti akan donasikan kemana aja disini ada kemudian selain itu jika teman-teman bingung nanti setelah mulai sudah terbentuk tim mau bikin akun aktifin atau akun strafa bagaimana caranya itu nanti bisa ada disini juga di bagian panduan disini kita sediakan panduan untuk menggunaan aktifin maupun untuk panduan berdonasi itu nanti bisa dilihat disitu juga ya mungkin karena ini metode baru ya karena virtual memang kita membutuhkan bantuan teknologi yaitu nanti kita akan menggunakan aplikasi tambahan yaitu aktifin dan juga strafa seperti itu oke nah bapak dan ibu kalau mungkin melihat yang di-share oleh bro eric ini dalam bentuk website di computer tapi semua tampilan yang anda lihat ini juga langsung bisa anda lihat di layar handphone sekali lagi jadi jika mungkin anda sekarang lagi ikutan zoomnya pakai komputer anda boleh langsung buka website-nya aktifin ya di handphone run4u.aktifin.id betul ya Rik ya ya simpel banget run4u run4u.aktifin.id langsung bisa dibuka disitu ya bisa ada ada logo run4u-nya tinggal di klik di klik disitu maka akan ada daftar disini donasi disini sekali lagi yang daftar hanya ketua timnya aja gak usah semuanya daftar sendiri-sendiri ya donasi disini pagi banget yang berapa pak sorry sorry kenapa oke baik ya jadi ada dua pilihan langsung kelihatan nih kalau misalnya kita klik ntar mungkin kelihatan gak di saya ya agak panas nah seperti ini ya ini kalau kita klik disininya nih Bapak dan Ibu semuanya itu ada keluar langsung ya daftar disini dan donasi wah kelihatan loh ternyata saya pakai peraga aja deh disini deh biar kelihatan nih tuh ya nah disini kalau di klik donasi seperti tadi baru Eric bilang ntar ini masih masih nyala jadi agak lama nah seperti ini tinggal di slide ke atas Anda bisa melihat kalau udah daftar nama Anda kelompok Anda akan langsung terlihat tampilannya ke bawah kalau di handphone kalau tadi di komputer kan mendatar ya kalau di handphone akan ke bawah tampilannya sama persis seperti yang tadi baru Eric sampaikan lewat komputer seperti itu sudah ada yang chat oke bro Eric ini ada yang bertanya pada akhirnya total donasi harus sesuai dengan poin aktivitas atau tidak ini seperti ini nih ya nanti kalau banyak yang daftar lewat saya apakah saya harus lari sedemikian panjangnya waduh gimana Rick silahkan Rick oke jadi sebenarnya justru kebalik ya jadi kita disini sebisa mungkin kita mendapatkan donasi terlebih dahulu jadi donasi yang kita dapatkan itu nantinya yang akan dikonversi ke kilometer jadi misalkan timnya Brore nih timnya Brore udah dapat 2000 poin nah itu berarti nanti selama tanggal 2 sampai tanggal 30 timnya Brore harus menyelesaikan 2000 km itu nanti dibagi rame-rame itu sama timnya misalkan timnya ada 25 orang berarti terserah ada yang lari ada yang jalan atau ada yang bersepeda itu bertugas menyelesaikan 2000 km tadi nah sekarang pertanyaannya kadang-kadang berarti kalau donasinya bertambah di tengah-tengah periode lari gimana ya berarti jumlah kilometernya ikut naik misalkan nih sekarang sampai nanti tanggal 1 Oktober Brore timnya Brore udah dapat 2000 poin tapi pada saat periode lari tanggal 2 sampai 30 Oktober tiba-tiba ada yang ngasih donasi lagi ke timnya Brore ada 500 poin berarti total poin yang dikumpulkan timnya Brore adalah 2500 bukan 2000 lagi jadi karena memang kita masih buka donasinya sampai akhir acara seperti itu wah oke ini antusias banget nih karena sudah makin banyak yang bertanya tadi saya bilang pakai treadmill rig kalau treadmillnya jadul bisa kehitung juga nggak sih oke untuk menggunakan treadmill ataupun sepeda statis itu yang penting alatnya adalah memiliki monitor atau penunjuk berapa jauh dia berlari atau bersepeda jadi misalkan treadmillnya jadul nggak masalah selama di treadmillnya tersebut bisa menunjukkan dia sudah lari berapa kilo itu nanti yang akan kita foto yang nanti akan di upload secara manual yang nanti ketahuan kilometernya nanti di upload secara manual karena memang untuk untuk yang menggunakan treadmill maupun sepeda statis cara pelaporannya hanya bisa secara manual oke oke secara manual tapi bisa di input di Strava ya yes baik ini ada Henry juga apakah aplikasi Strava yang dipakai versi trial atau kita harus bayar tidak perlu bayar pakai yang free aja jadi kita tidak mengharuskan teman-teman berlangganan Strava itu nggak perlu jadi teman-teman cukup install Strava free Aktivin juga install free tidak dikenakan biaya sama sekali nanti tugas teman-teman tinggal menghubungkan akun Strava teman-teman ke akun Aktivin jadi begitu teman-teman melakukan aktivitas itu nanti hasilnya akan tersambung dengan Aktivin sehingga kilometer teman-teman akan ikut terupdate disitu oke ini kayaknya banyak yang beban sama target ya Rik ya jangan beban kita mau sehat bukan mau jadi beban tunggu tunggu jangan beban jangan beban karena ini ada pertanyaan esensial kalau donasinya tinggi tapi nggak lari gimana kalau larinya banyak nggak dapat donasi gimana jangan beban ya Bapak Ibu semuanya yang penting kita mau sehat mau donasi itu dulu yang ada di mindsetnya jangan jangan kepikiran beban aduh gue mau sudah dapat 300 juta jangan 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 yang penting adalah kita berkelompok we make a community kita membuat komunitas jadi akrab sama komunitasnya keluarga-keluarga jadi akrab ya nggak harus di Indonesia loh kalau keluarga besar Anda ternyata ada yang di Amerika ada yang di Palu ada yang di Semarang bikin satu kelompok bisa jadi pemersatu jadi seru-seruan wah udah sampai mana kita kurang donasi kurang lari kurang apa jadi seru gitu kan ini kenapa run for you itu menjadi sedikit makin berbeda makin seru ya nah jadi Rick ya kita kasih tau lagi nih buat Bapak Ibu semuanya kalau donasinya nggak kekumpul kalau larinya nggak kekumpul mau kayak gimana itu Rick coba oke memang sudah banyak pertanyaan yang masuk tentang ini jadi mindset kita kita poin utamanya adalah berdonasi jadi teman-teman kita harapkan bisa mencari donasi semaksimal mungkin untuk proses lari misalkan nantinya oh saya dapat donasinya banyak tapi ini saya pada nggak kuat lari dan nggak kuat sepedaan semua oke jika itu terjadi nanti kita dari panitia akan memberikan kompensasi di akhir acara kita akan lihat kilometer secara kumulatif semua tim jadi nanti kita pastinya akan dibantu oleh tim-tim yang memang anggotanya memang kuat lari atau kuat bersepeda jadi nanti kita akan bisa lihat seperti ini ya nih teman-teman Bapak Ibu semuanya salah satunya adalah tim pelari sumba tim pelari sumba itu adalah frater-frater di sana ya ya Rik ya iya iya tuh kan nah ini di sini nanti kita akan lihat kumulatif miliets per peserta jadi misalkan pastinya nanti ya di ladder board ini kita bisa lihat sorry di grafik donasi tim ini nanti kalau misalkan sudah ada yang mulai lari atau sudah mulai bersepeda nanti akan keluar bar warna biru misalkan tim yang masih sedikit misalkan ya tim plaso 2020 misalkan ini dia donasinya masih sedikit tapi dia sudah melakukan lari terus-menerus walaupun tidak ada yang berdonasi tapi dia tetap konstan lari itu gak masalah nanti bar warna biru ini akan bertambah nanti itu yang akan kita lihat secara kumulatif di sini jika nanti secara kumulatif milietsnya lebih tinggi dibanding donasi artinya secara total semua tim yang terlibat di run for you ini sudah menyelesaikan tugasnya secara kumulatif walaupun mungkin ada tim yang tadi donasinya banyak tapi gak sanggup menyelesaikan harinya tapi kita harus tetap usahakan supaya mencapai goalnya jangan ini kan semacam sebenarnya pertanggung jawaban kita juga kalau kita sudah mau berdonasi sudah mau untuk tadi panti-panti yang akan kita bantu tapi gak apa-apa teman-teman gak usah khawatir di kita pasti akan bantu untuk tim-tim yang memang kuat di lari maupun kuat di sepeda pasti akan membantu tim-tim yang mungkin masih kurang oke baik ini jadi sis betty jadi gak usah ragu ya kalau belum dapet donasi tenang aja nah tadi ada betty juga nanya jadi kita mesti waro-waro ke teman-teman untuk menyumbang ke tim kami ya sebenarnya kita ingetin juga ya bahwa 1 kilometer itu goban 1 kilometer itu 50 ribu ya kan jadi kalau misalnya tadi 1 orang ya paling gak 1 juta untuk dapetin jersey nih berarti kita tinggal ngumpulin 20 orang urunan 50-50 ribu kita udah dapet tuh jerseynya bener gak Rik betul banget yes jadi sebenarnya emang kalau dilihat dalam waktu 1 bulan ini harus ngumpulin berapa kilometer 20 kilometer jalannya ya kan 20 kilometer jalan atau setara dengan 1 juta rupiah dalam 1 bulan sebenarnya juga gak berat berat amat ya Rik betul banget yes kalian olahraga buat teman-teman yang selama ini jarang olahraga nah olahraga juga sehat ngumpulin sejuta goban-goban 20 orang cakep tuh langsung dapet jerseynya ya kan kenapa Rik menamain apa Rik ya untuk misalkan teman-teman punya rekan atau saudara atau keluarga yang mungkin aduh saya gak mau cukup lari atau sepeda tapi saya mau donasi aja saya mau donasinya ke beberapa tim aja deh bisa gak ini kita juga fasilitasi teman-teman misalkan yang mau donasi aja khususnya untuk donatur ya saya mau donasi ke tim Sipil Unpar misalkan 10 poin jangan kebanyakan yang lain aja kebanyakan ya oke yang masih 0-0 nih tim Halte tim Halte mau saya sumbang 100 poin misalkan alhamdulillah tim Atlas juga saya mau sumbang 100 poin ini teman-teman bisa melakukan menyumbang lebih dari satu tim nah coba lihat di bawah itu ya di bawah lanjutkan 10 juta itu nilainya teman-teman cukup satu kali bayar bisa langsung masuk ke beberapa tim sesuai poin yang diletakkan di tim masing-masing tapi ini hanya bisa dilakukan dengan metode pembayaran melalui kartu debit atau kartu kredit virtual account dan kris kalau melalui transfer manual itu harus satu persatu satu-satu jangan lupa hafalin kalau ada tim yang mau disumbang the halter di tim saya 0-2-2 ya bapak ibu jangan lupa usaha gue oke baik jadi cukup jelas tadi memang harus waro-waro bukan waro-waro sih beti ya maksudnya adalah kita mencari dukungan merangkul banyak orang ayo 50 ribu yuk buat adik-adik disable yuk kayak gitu loh ceritanya jadi bareng-bareng nih kita apakah satu orang bisa ikut lebih dari satu tim jawabannya tidak bisa ya jadi satu orang hanya bisa ikut satu tim aja kemudian ada Carolina Yesika maaf mau tanya apabila kita mau jalan atau lari kita harus bawa hp-nya apa gimana tuh Rik oke jadi untuk teman-teman sebenarnya tergantung kalau misalkan teman-teman yang sudah sering lari atau sering bersepeda itu biasanya teman-teman menggunakan smartwatch seperti Garmin atau Sunco dan sebagainya itu nanti bisa dikonekkan ke Strava kemudian nanti Strava otomatis konek ke Actifin tapi buat teman-teman yang memang belum pernah pakai Strava belum pernah pakai Actifin terus juga selama ini jarang lari itu memang kita sarankan menggunakan Strava aja cukup tapi memang selama beraktifitas handphone harus dipegang karena handphone kita ini nanti akan berfungsi sebagai GPS-nya jadi dia akan merekod rute lari kita rute bersepeda kita seperti itu jadi makanya HP-nya harus dibawa dan pada saat melakukan aktivitas tidak cukup membawa HP saja tapi teman-teman harus menyalakan aplikasi Strava-nya di aplikasi Strava-nya itu nanti sebelum beraktifitas teman-teman bisa memilih oh ini saya mau jalan nanti pilih walk atau jalan kaki kalau mau lari dipilih yang lari kalau mau bersepeda dipilih yang sepeda nanti Strava akan mencatat aktivitas teman-teman sebagai lari atau sebagai sepeda atau sebagai jalan tergantung dari teman-teman milihnya yang mana jadi di aplikasi Strava itu ada GPS-nya teman-teman Sobat Run For You ketahuan kita perginya kemana aja ya Rick dari tukang bubur ke tukang bakmi terus ke tukang ketoprak kelihatan nih Bapak Ibu cita-cita pengen kurus ikut Run For You nggak bisa nggak bisa jadi pakai Strava dan Aktivi jadi ada dua aplikasi ya Bapak Ibu pokoknya yang pertama Aktivin dulu deh buat daftar nanti kalau udah daftar kan tanggal dua nih masih dua minggu lagi nih baru nanti akan ada penjelasan tentang bagaimana mengkonekkan antara Garmin Sunto ataupun Smartpost lagi ke Strava dari Strava ke Aktivin untuk bisa langkah-langkah Anda nih dari tukang bubur ke tukang bakmi tukang bakmi ke tukang ketoprak bisa kecatat aktivitas poinnya dan itu akan setara dengan donasi yang didapatkan oleh kelompok Anda jadi kalau bikin kelompok harus yang mix ada seniornya buat cari dana ya ada pelari-pelari tangguh buat kejalanin gitu ada romonya kalau perlu ya kan kalau romonya yang ketok malu kan ketok pintu kan wah pasti akan lebih banyak lagi nanti donasi yang terkumpul dan sekali lagi jangan jadi beban kita mau sama-sama berapapun itu berapapun poin berapapun 50 ribu yang mungkin didapatkan dari teman-teman kita nanti pasti akan sangat berguna buat adik-adik disabilitas dan juga BPK-PKK Pandemic Center saya mau baca dulu nih yang udah tadi disini halo bagaimana bila poin dinasi tim tidak mencukupi untuk minima mendapatkan jersi 10 orang sama dengan 200 poin gitu Rick oke kalau kalau misalkan satu tim itu tidak mencapai rata-rata per-persertanya 1 juta ya mohon maaf tim tersebut belum bisa mendapatkan jersi seperti itu yes nah jadi kalau tadi Bapak Iban Ibu kan di Aktivin akan terpantau terus nih berapa donasi berapa kilometer yang didapatkan itu yang akan menjadi semangat kita ya kan untuk mendapatkan 20 orang kali 50 ribu tadi itu sebenarnya bisa buat adik-adik kita nanti ya oke ada Leo bisa jelaskan bagaimana mengkoneksikan Strava dengan Aktivin ini yang bertanya nih Rick oke ini buat teman-teman yang sudah menginstall Strava itu nanti bisa coba mulai dipakai ya karena jika teman-teman sudah punya akun Aktivin dan akun Strava walaupun periode lari kita 2 sampai 30 Oktober belum dimulai tapi mungkin bisa dijadikan sebagai acang pemanasan nih sekalian ngetes oh ini aktivitas saya sekarang ini nyambung gak sih dari Strava keaktivin itu bisa dicoba nah sekarang pertanyaannya bro Leo untuk gimana cara mengkoneksikan Strava dengan Aktivin oke saya coba cek disini jika teman-teman sudah sudah melakukan install Aktivin login dan kode peserta nanti saatnya melakukan sinkronisasi Strava dengan Aktivin nah yang perlu dilakukan oleh teman-teman seperti ini ya nanti teman-teman masuk ke setting di setting ini nanti ada pilihan Connect Apps nah nanti teman-teman bisa pilih untuk Strava sorry ini dibukanya dari Aktivin ya dari aplikasi Aktivin teman-teman nanti bisa pilih yang setting terus pilih yang Connect nanti teman-teman pilih yang Strava nah disini nanti akan dapat pertanyaan untuk otorisasi pengkonekan Aktivin ke Strava teman-teman klik oke atau Aktivin atau Authorize nanti jika Aktivin dan Stravanya sudah terkonek maka di logo Strava yang ada disini nanti akan ada ID-nya ini berarti artinya Aktivin dengan akun Stravanya sudah terhubung seperti itu nanti disini aplik panduan juga ada videonya caranya nanti teman-teman bisa lihat di website kita oke nah Bapak dan Ibu kita mau kasih tahu bahwa Aktivin juga punya kartu nama kartu namanya bisa dilihat oh oke boleh jadi kalau misalnya Anda sudah mendownload atau install aplikasi Aktivin maka Anda masing-masing akan punya kartu nama sendiri bentuknya seperti ini jadi teman-teman nanti ketika mau bikin tim ketua timnya pasti akan minta eh tolong dong bagi kode besertanya yang ada di Aktivin mungkin teman-teman akan bingung nih oh dimana ya kode pesertanya ini teman-teman tinggal buka aplikasi Aktivin teman-teman tentu saja teman-teman sudah harus register dulu ya setelah teman-teman register teman-teman akan punya yang namanya kode beserta kode beserta itu bisa dilihat dimana teman-teman masuk di bagian teman-teman masuk ke logo profile yang ada di bawah ini yang ada logo gambar orang kemudian nanti di bagian kanan atas ada logo seperti kartu nama atau ID ini di klik nanti yang akan tampak adalah ada barcode dan di bawahnya itu ada kode besertanya yang tulisannya kombinasi antara huruf dan angka biasanya nah nanti kode beserta ini yang teman-teman informasikan ke ketua tim untuk digunakan pada saat pendaftaran anggota seperti itu oke ini saya lagi coba buka di handphone saya nggak kelihatan ya tapi nggak apa-apa tadi yang kata Eric di bawah sini ada buletan kayak gambar orang di klik aja nih papa dan ibu nah ini ada foto saya disitu ganteng kan di sebelah kanan ini di klik nanti akan keluar nih seperti ini bentuknya kayak barcode ini adalah kode peserta saya gitu nah kode ini nanti akan didaftarkan oleh ketua tim masing-masing jadi nggak daftar sendiri-sendiri ya sekali lagi yang daftarin adalah ketua timnya timnya apa timnya bisa aja tim perusahaan karena dengan ikutan run for you kita bisa branding misalnya nih ada nih teman-teman yang punya cafe misalnya udah bikin aja kayak ada pak Gatot di sini ya pak Gatot tadi kita lihat ada pak Gatot deh nah di Ngiso Cafe pak 10 orang pak waiter-waiternya bikin tim pakai nama di Ngiso Cafe gitu pak itu bisa branding juga pak jadi teman-teman orang-orang bisa berdonasi lewat di Ngiso Cafe tim misalnya atau yang kerja di satu tempat mau branding perusahaannya bisa banget pakai nama perusahaan aja jadinya satu perusahaan itu bisa branding karena namanya akan ada di Strava berdonasi berolahraga juga bisa gitu ya mungkin saya ada contoh kode peserta mungkin tadi kalau misalkan ketua timnya mau mendaptarkan bisa ambil contoh ya ini coba saya cek ini tinggal teman-teman tinggal masukin kodenya nih misalkan kodenya ini K5SX nah ini teman-teman tinggal klik cek itu namanya bener gak ternyata namanya Purworemon nah ini teman-teman gak perlu masukin ngetik nama jadi teman-teman hanya cukup memasukkan kode peserta tadi kartu nama aktifinnya ya alamat telepon dan ukuran jerseynya ini tadi yang nanya ukuran jersey bentar-bentar ini pertanyaannya banyak banget nih bro bentar ya Bapak Ibu semua ya tadi Lea udah dijawab terus ada bulan tadi ada yang tes pakai Strava lalu di save buka aktifin buat tarik data Strava belum bisa katanya gak ada aktivitas padahal akun aktifin dan Strava pakai email yang sama gimana supaya bisa tarik datanya jadi maksudnya aktivitasnya belum muncul di aktifin ya yes oke kalau teman-teman untuk di aktifin itu di aplikasinya ada pilihan tarik data ya ya tarik data aktivitasmu dari Strava tombol itu bisa di klik betul ya gitu oke itu nanti baru ketarik baru tersinkronisasi seperti itu oke terus tadi ada yang juga ukuran jersinya maksimal seberapa seperti yang tertera disini ya Broensis ukuran jersinya mudah-mudahan cukup tapi kalau gak cukup tambahin tambahin gitu ya untuk ukuran jersi kita memang ada dua macam ya ada yang gambar yang tertera di layar ini adalah untuk sizing cowok ya untuk sizing cewek nanti itu memang cuttingnya lebih ada pinggulnya ya betul lebih ada rampingnya gitu ya lebih cewek banget deh pokoknya tapi teman-teman gak usah khawatir misalkan teman-teman saya mau misalkan cewek ya cewek tapi saya mau jersey dengan sizing cowok bisa gak gak masalah yang pasti teman-teman memastikan pada saat pemilihan ukuran jersey teman-teman silahkan pilih sesuai dengan yang mau teman-teman mau yang diinginkan teman-teman Anda cewek tapi saya mau sizing cowok tapi kalau saya pakai cutting yang cewek nih Bapak Ibu makin ketat di perut ya Kak makin ketat baiklah ada Caroline yang nanya kalau pakai Mi Band 5 bisa gak sih Roy Eric belum bisa kayaknya ya gak ada pilihannya ya ya untuk saat ini dari Strava sendiri memang yang bisa terkoneksi langsung dengan Strava itu masih terbatas ya seperti yang saya tahu seperti Garmin atau Sunto itu bisa langsung konek ke Strava tapi kalau misalkan Samsung Watch Fit gitu ya Huawei belum bisa ya Fitbit itu udah bisa Fitbit bisa tadi gue liat ya tapi kalau misalkan memang belum bisa terkoneksi langsung ya kita sarankan aktifkan aktivitas dari Strava langsung aja jadi ketika saat berlari Strava nya dinyalakan oke nanti akan terekam dari Strava nya kalau isi manual boleh gak turik di foto dulu baru diisi gitu kayak boleh jadi tidak menyalakan tidak menyalakan Strava nih waktu lari tapi menggunakan Mi Band ya tadi ya ya Mi Band nya dinyalakan nanti setelah lari kan kelihatan tuh di jamnya oh sudah 10 kilo misalkan ya itu di foto di foto nanti di Strava nya pakai pilihan isi manual oh oke nih gue kan pakai Huawei nih Huawei jadi kan kalau di Huawei kan di aplikasi juga ada tuh langsung ke catet tuh itu bisa dimasukin ke Strava secara manual ya Rikya ya betul karena Huawei kan belum terkoneksi belum tercaksama dengan Strava jadi gak ada pilihan langsung terkoneksi jadi otomatis Proray foto Huawei nya terus upload secara manual ke Strava ya dengan diiringi kejujuran hati ya Rikya betul sekali kita jujur sportivitas juga jujur sportivitas ya teman-teman sobat run for you jangan sampai larinya 2 kilo nulisnya 10 kilo jangan sampai gitu juga dari pihak aktifin sebenarnya juga ada fitur untuk pengecekan ya jadi misalkan teman-teman lari lari itu 10 kilo misalkan teman-teman lari 10 kilo tapi ternyata tercatat waktunya cuma 6 menit itu kan kenceng banget kan kelihatan kalau misalkan dia mungkin naik mobil atau naik motor itu secara matematis akan dianulir karena terjadi kejanggalan ya atas kecepatan yang ditolerir itu ada sih nanti sekarang nah Rik tadi kan pilihannya cuma lari jalan atau bersepeda nih kemarin juga banyak pertanyaan Rik kalau misalnya gue berenang kalau gue tadi ini ada yang bertanya Pak Gatot bilang kalau golf atau jalan ke gunung trekking gitu kan itu bisa dihitung juga gak sih Rik oke kalau berenang kita belum bisa tapi kalau trekking atau jalan ke gunung itu boleh teman-teman waktu saat melakukan trekking atau jalan ke gunung strafanya dinyalain aja pakai model jalan tapi walk ya nanti akan direkod sebagai berjalan Rik nih gue asal nembak aja nih Rik kalau jalannya di mal satu jam di Tanah Abang jalannya Tanah Abang tuh kan ya bisa keitung gak Rik hitungan jalan gitu Rik olahraga boleh-boleh aja boleh-boleh dinyalain jadi misalkan teman-teman masuk ke mal nih kalau di mal kan jalan gak kerasa tuh tiba-tiba jalan dua jam kuat nah itu dinyalain aja strafanya metode jalan oke bisa terkumpul kilometernya jadi Pak Gatot kalau main golf Bapak hitungannya jalan kaki strafanya dinyalakan hitungannya jalan kaki kaki aja itu bisa masuk juga ya Rik ya bisa oke tadi Vanessa udah kejawab boleh pakai ukuran laki-laki kalau perempuan kalau laki-laki pakai perempuan agak canggung ya baik kalau pakai sepeda statis street meal di foto terus kirim ke kapten group setiap aktiviti itu bisa banget sih cuma nyusahin kaptennya bisa upload mandiri ibu Ignacia Chandra bisa banget sebenarnya kalau kaptennya yang mau ngerjain tapi biar bantuin kaptennya bisa upload sendiri nanti kita coba ya ada Pak Zeno nih waduh kayaknya juga ingin berpartisipasi nih Pak Zeno yang tanya tadi di Strava gimana ya bentar oke di Strava untuk pilihan orwalk or sepedaannya gimana ada pilihannya kok Pak ini juga pipit tadi tanya kalau Huawei bisa connect ke Strava nggak bisa connect sih sementara ini jadi biasanya kalau di Huawei kan di handphonenya juga ada tuh aplikasinya ya teman-teman ya itu bisa kita screenshot aja data-datanya dimasukin ke Strava gitu ya Rick ya yes gitu bisa kok bisa jadi bisa pakai smartwatch apa aja kalau misalnya nggak bisa connect ke Strava bisa kita masukkan secara manual oke kemudian apa lagi nih sebentar masih banyak pertanyaan ternyata saya nih oke saya sudah terdaftar diaktifin dan sudah punya kartu nama tapi emailnya salah gimana cara merubah alamat emailnya oke bisa di Rick masih ke mute Rick Rick masih ke mute oh sorry ya yang mau melakukan perbaikan data misalkan seperti salah email dan sebagainya nanti silakan hubungi kami nanti kita bantu untuk informasikan ke pihak aktifin ya jadi nanti kita akan bantu untuk perbaikan datanya kalau misalnya kita uninstall install lagi bisa nggak sih Rick apa langsung udah langsung terdaftar permanen gitu dia sudah terdaftar permanen kalau misalkan mau bikin baru ya harus menggunakan email yang lain ya oke oke ini pipit masih usaha aja pipit kalau pakai smartwatch kan kecatat aktivitas dalam satu hari berapa langkah berapa jalan ini pinter usaha banget ya itu boleh nggak direkod sebagai jumlah kilometer yang di upload katanya gitu ya untuk jumlah langkah tidak kita hitung jadi yang kita hitung adalah kilometer oke kilometer dalam beraktifitas jadi memang aktivitasnya ada startnya ada finishnya seperti itu siap kalau misalkan cuma jumlah langkah itu kan dalam satu hari dari pagi sampai malam itu terakumulasi semua itu kita tidak lihat disitunya sip 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 jangan sampai jalannya cuma ke depan gang naik angkot strafanya dinyalain ya bro biar kecatat lagi oke bro ngomong langsung juga boleh ketik nama aja terus saya buka micnya oke saya mau lihat dulu nih disini wah sudah banyak yang bertanya wah sudah ada 61 orang dalam room kita tanya-tanya lagi siap ada lagi yang yang bertanya silahkan raise hand aja nah sekali lagi bentuk timnya usahakan beragam ada senior ada yang masih muda buat larinya gitu ya terus juga ya dimanapun kapanpun itu bisa dijalankan jadi kalau misalnya teman-teman punya grup alumni Tarakanita yang udah kesebar dimana-mana kumpulin sekalian reunian 25 orang bikin grup ada yang lari dari Manado ada yang lari dari Kanada di segala macem satu grup lari bareng itu seru banget loh gak cuman lari bisa jalan atau bersepeda ya kan ada lagi kalau mau mempromosikan tim kita kita harus kita sendiri yang kita lakukan ya gini ibu nanti biasanya di whatsapp grup kapten itu kita bikinin template whatsapp ya misalnya shalom kami dari timnya bu Agnes dan kawan-kawan bu Agnes bersaudara menggugah teman-teman untuk berdonasi lewat klik linknya ini nomor kodenya ini ada seperti itunya bu jadi nanti bisa template-nya dipakai buat kirim kemana-mana untuk kita share lagi yes nanti juga ada ini ibu format foto bareng-bareng atau twibone sekarang jadi nanti ibu misalnya bu Agnes punya 10 orang doang nih dapetinnya gak apa-apa bu 10-10 nya nanti kita fotonya bareng-bareng nih kecil-kecil nih ada nama bu Agnes ibu Joko ibu segala macam segala macam dalam bentuk formatnya nanti foto-foto itu yang bisa ibu share ke teman-teman ke saudara buat berdonasi lewat ibu kalau teman-teman juga boleh follow instagramnya run4u underscore id karena disitu kan ada update-update informasi-informasi terbaru soal gimana daftarnya gimana berdonasi acara-acaranya apa aja itu semua ada disitu ada lagi yang mau nanya silahkan nyalain mic-nya boleh langsung aja bersuara ibu Agnes menanya apa bu Agnes IG-nya tadi oh run4u underscore id ya seperti itu r-u-n 4u underscore id bacanya run4u bukan runau beda lagi tuh kalau runau siapa lagi yang mau nyalain mic-nya silahkan ya saya silahkan ibu Agnes saya mau tanya mengenai tadi ya input data yang treadmill atau sepeda statis itu itu harus di input langsung selesai beraktifitas atau dikumpulin nunggu sempat misalnya ibu ya oke gimana eric ya sebaiknya langsung di upload ya menghindari lupa sebenarnya mau dikumpulin juga gak masalah tapi sebaiknya langsung ya takutnya soalnya saya belum saya belum pernah coba kan jadi apakah itu nanti ada tanggalnya ada maksudnya ada yang masih diisi gitu ya jam berapa mulai jam berapa selesai begitu oke kalau untuk yang manual ya itu saya coba buka seterapa nah ini penting nih ini kayaknya banyak yang bakal manual nih termasuk gue kayaknya sih begitu eh ada mas ketawa-ketawa kelihatan gak ya belum belum di-share ntar kita coba enggak maksudnya saya gak bisa siap karena handphone kan oke harus dimantiin layar backgroundnya rick virtual backgroundnya harus dimantiin ini ada Bro Agus fotografer ternama sama satu lagi saya mau tanya untuk formatnya kayak donasi-donasi gitu ya itu kayaknya terlalu mepet gitu ya jadi kalau orang lihat grup saya misalnya 024 gitu ya nah itu mereka bilangnya musangking ya gitu karena memang kata-kata musangking itu lebih deket ke 024 gitu itu gak bisa dijauhin ya memang udah format dari aktifinnya saya juga mengalami kesulitan yang sama sih bu kalau misalnya bentuknya di hp kan kebawah tuh rick kadang-kadang dia ikutnya yang bawah apa yang atas gitu kan ya bu ya betul aku salah olah donasinya banyak banget kesaru gitu lu mata oma-oma kan begitu iya deh gimana rick nanti inputnya kita sampaikan ke pihak aktifin mungkin template-nya atau lokasinya bisa digeser atau seperti gimana direnggangin ya biar lebih jelas ya soalnya itu kan ada barnya gitu ya bu ya ada barnya ini grupnya yang di atas apa yang di bawah gitu kan bu betul banget i feel you bu pemisahnya itu kayaknya mesti jelas sekali ya oke baiklah mungkin nanti warnanya dibedain kali ya antara atas sama bawah biar selang-seling mungkin gitu oke baik gimana rick strafanya ya untuk strafa kelihatan gak kelihatan oke strafa itu nanti kalau untuk pengiputan manual disini ada logo plus ya logo plusnya kita tekan nanti akan keluar kelihatan gak belum belum keluar rick kutih blok kutih doang rick ya baru keluar ya oke akan keluar manual activity ada sebelah kanan ya ibu-ibu ya manual activity ya jadi ibu-ibu ini kebetulan saya pakenya iphone ya nanti kalau untuk tampilan android mesti dicek lagi manual activity nanti disini akan keluar itu aktivitasnya apa aja terus bisa ibu atau teman-teman bisa pilih ini mau ditulis run for you day one atau run for you day two itu terserah bisa di edit cakep ini nama aktivitasnya kemudian untuk aktivitasnya ini lari atau apa itu bisa dipilih disini disini ada pilihannya mau lari mau sepeda ride run swim yang kita bisa pakai adalah yang ride run atau walk saja ya kalau misalkan nanti mau hiking itu tetap pakenya yang walk karena takutnya tidak ter-record sebagai jalan itu ditrafa ya ini ditrafa untuk pengiputan manual kemudian misalkan saya pilih run saya pilih run nanti disini ada tulisannya add photos add photos ini nanti tinggal masukkan foto hasil larinya tapi yang misalkan pakai jam smartwatch yang tidak terkoneks serapa bisa dipoto smartwatchnya atau screenshotnya yang pakai treadmill atau sepeda statis dipoto di layarnya sudah berapa kilo fotonya di input di sini di upload di sini nah nanti disini juga ada apa aktivitasnya ini dilakukan jam berapa terus di sini juga misalkan nanti larinya sudah 1 jam 25 menit larinya selama itu nanti tinggal diisi berapa jam berapa menit berapa detik kemudian juga apa namanya jaraknya sudah berapa kilo itu bisa di bisa di input ya 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 itu nanti semua bisa diisi untuk detail-detailnya pada saat pengisian manual kalau sudah terisi semua nanti bagian bawah itu ada safe activity yes nah kalau ada safe activity itu nanti baru poin Anda bakal tercatat diaktifin ya setelah safe activity ini nanti otomatis baru terhubung dengan aktifin betul yes dengan demikian grafik yang birunya akan naik juga tuh ya Rick ya ya betul akumulasi dari aktivitas Anda ke aktivitas tim Anda nih sobat run for you semuanya seperti itu ya jadi kalau nggak seperti itu kayaknya bukan hitungan akumulasi langkah dalam sehari tapi mendingan tanah abang tanah abang di satu jam jalan kaki ya nggak apa-apa misalkan lagi pergi ke mal mana yaudah jalan-jalan di mal apa judulnya ya dinyalakan dinyalakan strafanya strafanya oke ada lagi yang mau bertanya sebentar saya buka kolom dulu oke yang sudah mau live boleh silakan terima kasih ya kemudian oke ditambahan aja teman-teman yang sering mungkin problem yang sering dialami yang bagi pengguna strafa yang baru-baru ya pada saat memulai aktivitas itu jangan lupa untuk melakukan klik start atau record ya ya contohnya seperti ini di bagian bawah strafa itu ada tulisan record nah ini nanti di klik record record nah disini nanti teman-teman bisa mulai pilih aktivitas yang teman-teman akan lakukan itu apa apakah lari apakah jalan apakah sepeda itu bisa di klik di bagian yang logo sepatu logo sepatu itu ketika di klik akan keluar pilihan olahraga yang apa yang akan kita lakukan misalkan mau lari tinggal klik run mau sepeda tinggal klik ride mau jalan tinggal klik walk misalkan saya pilih sepeda nah pada saat saya pilih sepeda pastikan GPS-nya sudah nyala ya nanti ada apa ada infonya si GPS activated dan sebagainya itu nanti yang berfungsi untuk merecord rute yang teman-teman akan lalui nah nanti jangan lupa pada saat memulai tombol start-nya di klik tombol start-nya di klik dia akan mulai jalan waktunya nanti ketika teman-teman bersepeda kilometernya otomatis akan bertambah sesuai jauhnya bersepeda teman-teman setelah selesai jangan lupa klik finish sebelum masuk ke warung Mbak Mi tapi misalkan teman-teman di tengah-tengah di tengah-tengah bersepeda ketemu tukang baso atau tukang bubur teman-teman mau makan dulu tapi setelah makan mau lanjut sepeda lagi itu bisa gak usah di klik finish tapi di klik stop dulu di klik stop dulu setelah makan buburnya selesai bisa dilanjutkan lagi resume lanjutkan oke kayak di pause gitu ya ya betul di pause itu bisa nanti setelah benar-benar selesai sampai rumah atau apa ya baru di klik yang finish siap oke seperti itu ini memfasilitasi kegiatan makan bubur juga iya ada Fanes yang nanya kalau misalnya kilometernya 4,8 kilometer terhitungnya 4 poin ya berarti iya 4 poin nanti ketika sudah bertambah 200 meter lagi menjadi 5 kilometer baru jadi 5 poin gak ada dibulatin ke atas gitu bro bulatinnya ke bawah ya parah nih bro erik nih baik bapak ibu silahkan yang mau bertanya silahkan atau mungkin langsung bersuara boleh nih udah makin panas nih ya silahkan oke sekali lagi jangan jadi beban ya sobat run for you semuanya bapak ibu broensis pokoknya yang penting bikin kelompok dulu nih biar kita ikrip sama kelompoknya ya kan teman-teman lama tuh sekali lagi yang punya perusahaan punya bisnis bisa branding misalnya punya floris be blossom be blossom runner nah ikut deh tuh semua tukang purchasing bagian apanya satu company lari teman-teman berdonasi sehat semuanya donasinya buat adik-adik di seba keren banget gitu kan oke silahkan yang mau bertanya ada lagi informasi yang mau diulang mungkin bro erik sekali lagi memang paling gampang sih bikin kelompok dulu ya bikin kelompok nanti ketua kelompoknya akan mendaftarkan anda masing-masing ke website-nya aktifin nah kalau mau bertanya selain DM di instagram kemana rik boleh melalui tuatimnya nanti tuatimnya kan ada grup whatsapp ya jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya kita kumpulkan disana oke nanti diakumulasi bukan misalnya hari pertama 4,8 hari kedua 2,2 itu maka total 7 kilo ya diakumulasi siap aman ya Pit aman diakumulasi oke ini perhitungan nih ya gak apa-apa gak apa-apa ya yang penting mudah-mudahan larinya sesuai sama donasinya mudah-mudahan banyakan donasi ya amin sehat juga kenapa ya kan siapa lagi yang berhitung sama orang tua cincay dikit iya bu masalahnya yang gak cincay sistemnya bu ya bu 4,8 masukin 5 gak apa-apa udah gitu gak kudosa ya bu boleh-boleh-boleh siapa lagi yang mau bertanya silahkan masih ditunggu waduh aku seneng banget nih hari ini banyak juga nama-nama yang biasanya gak pernah ada tapi sekarang ada terima kasih sudah bergabung jangan lupa sekali lagi kita jangan jadi beban ya enggak ya kan ini Pak Joce Wung Kana waduh selamat sore Pak ikut dah ikutan briefing waduh sambil makan ya Pak jadi lapar Pak saya pengen ke kulkas jadinya siap Panada Pak Panada Panada waduh sedap sekali itu Panada ya gak apa-apa Pak gak apa-apa yang penting sehat teman-teman lagi yang mau bertanya silahkan ini saya lihat ada Moran nih dengan sepedaan dan anjingnya siap banget tuh ya ada Mas Eri juga Panang Kencana bikin tim sendiri Panang Kencana gimana udah siap oke baik Bapak dan Ibu jangan lupa bisa WhatsApp WhatsApp Run For You sudah ada di kolom chat di 0812 14 33 66 78 chat only ya kalau punya pertanyaan bisa WhatsApp di situ atau Anda bisa DM di Instagramnya sekali lagi Run For You underscore ID atau juga follow Instagramnya Pukat Pukat underscore KAJ atau juga Instagramnya BPK PKK KAJ Selamat sore Ibu Esti dengan rotinya pengen lo makan roti nih oke baik sekali lagi jangan ragu untuk membentuk kelompok karena itu yang paling penting itu langkah awalnya 10 sampai 25 orang kasih nama kita boleh ke kelompok-kelompok lagi saya pengen satu-satu kita berdayu biar lebih jelas lagi ini sudah ada 30 kelompok yang lengkap bukan daftar karena yang daftar lebih dari itu sudah 30 kelompok yang lengkap Bapak dan Ibu yang pertama tadi ada Sipil Unpar 79 kita mau lihat ya ya ini langsung terlihat diaktifin Anda kalau buka lewat handphone ada Sipil Unpar 79 pelari Sumba ini frater-frater dari Sumba ada RCBC RC Bergerak Community Semenari Tinggi KajC Gobantai Bubur Pemikat Kaj Semenari Tinggi KajB Susut Perut atau Super nah setahu saya coba boleh ke Profil Tim deh Rik nah Bapak dan Ibu ini belum 25 orang ini ada Om Abwi ada Eric ada Eric Ricardo baru total berapa orang nih Rik ini 12 12 jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu aduh kayaknya susah ya 10 orang aja gue mau ikut yang ini boleh nggak lapor Panitia ya nggak Rik WhatsApp aja saya belum punya tim nanti ada tim-tim yang masih kosong yang siap menampung Anda untuk berlari atau berdonasi ya betul buat teman-teman yang nggak punya tim atau perorangan bingung saya nggak punya tim nih gimana nih cara partisipasinya nggak usah khawatir karena teman-teman tim marketing nanti akan dan mengumpulkan peserta-peserta yang cuma satu-satu orang itu nanti dibikinin jadi satu tim ya disini ada juga nanti tim Jojo Bapak jomlo-jomlo bahagia ya kan jadi yang single-single siapa tau jadian ya Rik ya ada yang cari jodoh ada yang cari jodoh bisa juga tim Jojo Bapak tadi ada juga IG Runners komunitas Goe Salvatore ada Plaso 2020 Lucas Runners Pandu B19 Aku Anak Ajaib KKKC 90 Move United Kim Chi Harapan Indah Dragon Harapan Indah Tiger Anti Ghosting Ghosting Club penasaran juga sebenarnya ya The Halt The Haltanan Family Musangking KGMK Challenge Atlas Atlet Lari Santai sebenarnya tinggi KAJA tuh 30 nih Bapak dan Ibu Sobat Run For You dan hari ini puji Tuhan sudah 200 244.750.000 rupiah hari Senin harga naik hari Senin harga naik semoga demikian donasinya makin banyak amin saya baca kolom jatuh ini yang tampil di website baru 30 ya sebenarnya kita sudah sudah ready 60 tim tuh 60 tim sudah siap jadi 30 tim masih ada 30 tim lain yang belum naik ke web tapi sudah siap timnya ya oke Sobat Run For You sekali lagi ceritakan kabar baik ini ke banyak orang ayo kita kumpulkan lagi relasi kita teman-teman yang jauh mungkin yang ada di luar negeri di luar kota keluarga-keluarga dikumpulin company-company bisnis-bisnis yang perlu branding ikutan pakai nama bisnisnya silahkan semoga sehat kita gak cuma sehat tapi juga jadi berkat untuk banyak orang sepertinya sudah cukup sekian sudah tidak ada pertanyaan lagi sorry sebentar satu pertanyaan lagi boleh boleh banget silahkan kalau ada yang ngejoin masih hubungi siapa oke kalau masih ada yang bertanya nanti ketua timnya yang boleh ikut menanyakan ya ibu ya karena ketua tim pasti ada di whatsapp ini maksudnya perorangan kalau perorangan belum ada tim ya kalau belum ada tim tadi oh tadi ibu belum ada timnya boleh whatsapp aja bu whatsappnya disini nih 0812 ada di kolom chat ibu 0812 1433 6678 ya siap ibu mau pilih mana mau pilih sama frater-frater atau mau sama pelari-pelari tangguh ya nanti kita kita akan arahkan ya oke siapa lagi sudah baik aduh senang banget sekali lagi saya senang banget karena sudah ada oh udah banyak yang lift tapi gak apa-apa ada 42 orang yang masih ada di room sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamanya sore ini semoga semakin jelas semakin cepat bergerak untuk membuat tim ya kan ada tim fotografer kece misalnya mas Agus mungkin mau bikin ya ibu nih udah siap ibu nih ibu nih udah siap kulari kulari ke mbok pecel waduh pak Hadi udah siap juga ya pak Hadi siap aduh jadi pengen makan cendol kalau ngeliat bunyi ya terima kasih panitia thank you leo oke amitia beti juga terima kasih banyak mudah-mudahan cukup jelas ini akan kita tayangkan juga di youtube channelnya Pukat K.Aji dan BPKPKK Eric ada lagi mau ditambahkan cukup cukup bapak dan ibu kita tutup malam ini dengan doa terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami disini kita bersatu dalam doa dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Tuhan terima kasih engkau mengajarkan ketulusan bagi kami dalam setiap apa yang kami lakukan dan hari ini semoga penjelasan di run for you 2021 semakin jelas bahwa sehat bukan hanya untuk kami sendiri bahwa sehat bisa juga jadi berkat buat banyak orang terutama buat adik-adik amin disabilitas dan juga buat BPKPKK pandemic center kiranya kau berikan kami kecerahan semangat untuk membentuk kelompok merangkul banyak orang semakin bersehat semakin bersemangat berolahraga agar run for you ini sungguh-sungguh bisa menjadi warta sukacita bahwa engkau hadir dalam setiap jalan lari dan sepeda kami terima kasih Tuhan kiranya kami bisa meneruskan aktivitas kami dan beristirahat kami hari ini hari dalam setiap langkah kami Tuhan serta kami dalam setiap usaha-usaha kami keluarga kami dan semua orang yang kami cintai dalam nama Yesus kami berdoa amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin eh saya mau ngetes dong coba dibuka dulu semua videonya videonya boleh dibuka ya Pak Gatot mau diapain kita mau salam run for you salam run for you asik sekali lagi ya salam run for you salam run for you terima kasih selamat malam sampai jumpa bye-bye thank you semuanya thank you semuanya have a nice weekend have a great weekend have a blessed day thank you terima kasih terima kasih bunyi timnya siapa bunyi bunyi timnya siapa bunyi bunyi timnya siapa tim siapa musangking